Mungkin di seluruh dunia juga punya momen yang kayak begini, bermunculannya situs-situs itu. Alam itu seperti mendorong suatu energi yang akhirnya bisa mempertemukan antara sesuatu yang pernah ada di masa lampau dengan orang di masa kini. Apakah ini kayak siklus yang berulang gitu? Karena misalnya kayak Presiden Soekarno aja pernah bilang, misalnya kayak gini dalam pidatonya gitu, bahwa suatu saat nanti Nusantara atau Indonesia ini akan menjadi mercus warding. Nanti sesuatu yang luhur di masa lampau akan bermunculan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Lef, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Jalan akhir tahun ini. Baik dong, Alhamdulillah. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya juga. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin, amin. Nah, Lef, beberapa waktu lalu kan kita juga pernah ngomongin tentang bermunculannya situs-situs purba kala. Atau paling tidak situs-situs peradaban di jaman kuno, jaman dulu, jaman kerajaan, atau mungkin yang lebih jauh lagi daripada itu. Tunggu, Mas. Ngomongin tentang situs, kebetulan kan saat kita syuting ini udah banyak anak-anak liburan sekolah nih. Betul. Kayaknya cocok ya nih? Iya. Kayaknya topiknya mungkin untuk wisata, edukasi, anak-anak. Iya, edukasi untuk anak-anak. Betul, ya. Mungkin sampai orang dewasa juga sih. Mengunjungi ke tempat-tempat situs yang baru mulai bermunculan saat ini. Nah, sebenarnya fenomena bermunculannya situs-situs purba kala atau apa peradaban kuno itu mungkin benar-benar kita rasain banget sekarang-sekarang ini. Apalagi di beberapa berita juga marak berita tentang munculnya. Mungkin kayak yang sekarang ini ada di sekitaran Jawa Timur gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada daerah-daerah lain seperti yang ada di Jogja. Dan bahkan skalanya itu lebih luas. Mungkin di seluruh dunia juga punya momen yang kayak begini bermunculannya situs-situs itu. Nah, kalau menurut Alif itu fenomena ini kalau dilihat dari kacamata spirit itu seperti apa sih? Sebenarnya ini bermakna apa munculnya situs-situs purba kala zaman itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinnya maha kuasa, semoga saya bisa mudah untuk menyampaikan fenomena yang sekarang lagi terjadi. Nah, kebetulan saya juga banyak nih Sobat Time Travel atau apapun kalian yang nonton, saya juga ngeliat di berbagai macam sosmen, entah itu TikTok, entah Instagram. Banyak konten-konten yang, konten kreator itu bikin konten-konten tentang situs-situs purba kala yang mulai muncul. Kan saya juga sharing dengan Mas Anton. Ada yang di adan-adan, terus ada juga yang di trawulan, mulai digali lagi lebih banyak. Terus pokoknya di Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin juga nggak menutup kemungkinan juga di Jawa Barat, bahkan di pulau-pulau Indonesia yang lainnya, bahkan di belahan dunia yang lain yang tadi udah Mas Anton sampaikan. Akhirnya kan itu jadi sebuah tanda tanya besar. Saya pribadi jadi bertanya-tanya, sama seperti netizen-netizen yang Budiman, di luar sana komen-komen itu saya juga baca. Ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Kok tiba-tiba kayak seakan-akan muncul berbarengan? Iya, serempak. Serempak. Akhirnya kan dari sebuah konten-konten itu, bukan sebuah ya, dari banyaknya konten-konten itu, menimbulkan pertanyaan banyak di benak masyarakat, akhirnya jadi meluncur ke beberapa situs-situs yang mungkin udah ada. Kayak misalkan Gunung Padang. Akhirnya jadi beberapa konten kreator juga bikin tentang situs Gunung Padang, itu dulunya bagaimana apa sejarahnya. Nah, dari mungkin apa yang bisa saya sampaikan dengan izinnya maha kuasa, mungkin gini, kan kita tahu belakangan ini kita lagi merasakan berbagai macam gejala alam, bahkan banyak bencana yang lagi dirasakan oleh saudara-saudara kita, yang terdekat kan Cianjur kemarin, terus juga ada Semeru, dan ada hal-hal yang lain lah, gempa-gempa juga banyak terjadi, bahkan di belahan bumi yang lain. Nah, fenomena-fenomena alam itu kan nggak terjadi karena tanpa alasan. Oke lah, karena dengan teori-teori ilmiahnya begitu, karena ada pergerakan lempeng bumi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, berbarengan dengan itu, alam itu seperti mendorong suatu energi yang akhirnya bisa mempertemukan antara sesuatu yang pernah ada di masa lampau dengan orang di masa kini, bertemu di suatu titik yang akhirnya jadi... Ketemu situs baru. Iya, nggak tahu gimana. Akhirnya jadi ketemu situs-situs yang akhirnya jadi banyak bermunculan sekarang di konten itu, di konten di sosmed, dan banyak dari konten-konten itu yang menjelaskan tentang ekskavasi situs probakala, banyak tuh di komen-komen atau di penjelasan deskripsinya, mereka bilang, yang nemuin ini bukan karena disengaja, mas. Justru karena tidak disengaja. Lebih banyak tidak disengaja. Misalkan, ada petani lagi macul tanah buat apa gitu ya, terus ketemu kayak gundukan batu, pas semakin digelis, semakin dalem, muncul ada satu bongkahan batu besar yang menyerupai candi. Akhirnya kan semakin dilebarin pencariannya, dan ada ahli-ahli datang ke situ, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya konten-konten itu, sebagian besar ya karena tidak disengaja ditemukannya. Baru, setelah ditemukan karena tidak disengaja, akhirnya dia menjadi disengaja. Nah, yang dimaksud mendorong energi itu bukan melulu tentang pergerakan lempeng bumi, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah, bukan. Tapi, bisa aja, energi itu yang dimaksud seperti rasa ingin cari tahu seseorang, rasa penasaran seseorang yang akhirnya mempertemukan dia dengan si situs probakala tersebut, akhirnya ketemu di suatu titik, yang akhirnya menjadi sebuah bukan kebetulan lagi. Yang awalnya kebetulan jadi bukan kebetulan. Sebenarnya kan memang penemuan situs-situs terbaru, bukan terbaru ya, sebenarnya itu sudah dari sekitar tahun 2000-an lah ya. Cuman mungkin tidak banyak terekspos, tidak banyak orang tahu, karena memang perhatian pemerintah juga masih kurang juga ya, untuk temuan-temuan situs yang baru atau peninggalan masa lalu yang baru itu, juga belum banyak dapat perhatian. Tapi kalau misalnya dari kacamata leluhur misalnya gitu, ada nggak sih Alif dapat pesan bahwa sebenarnya ini mau menunjukkan apa? Nah, dari banyaknya konten yang saya tonton itu di TikTok maupun Instagram, kan banyak situs ekskavasi itu ya, situs ekskavasi itu. Akhirnya kan mulai kelihatan bentuk bangunannya, patung-patungnya, arca-arcanya, dan lain-lain lah. Saya juga kan mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk nyari tahu, dan akhirnya nggak tahu gimana ada salah satu leluhur suci yang menyampaikan yang intinya adalah, nanti sesuatu yang luhur di masa lampau akan bermunculan di masa yang akan datang, akan kembali bermunculan di masa yang akan datang. Makanya begitu banyak ya. Nah, nggak tahu gimana, akhirnya jadi terbukti dengan fakta-fakta video itu. Iya, iya, kurang lebih hampir sama ya jadinya. Gini, Mas, sesuai. Saya nonton, itu kurang dari dua minggu. Maksudnya ya dua minggu kebelakang ini ya. Itu bener-bener case rempak. Kalau bahasa TikTok itu ada FYP, FYP, FYP. Itu muncul terus di beranda saya. Kayak viralnya gitu ya? Di YouTube pun, mau YouTube videonya atau YouTube Shorts pun muncul. Bahkan di Instagram itu muncul terus di eksplor. Jadi, loh, tempatnya sama, bahkan tempatnya juga berbeda-beda, tapi jadi kayak muncul semua beritanya. Serempak, iya, gitu. Itu kan jadi sebuah tanda tanya besar gitu. Dan itu juga bukan hanya ada di Indonesia ya? Bukan, tapi juga di luar negeri gitu. Kayak yang waktu cerita yang di sungai Nil, ya Nil, apa, di Mesir lah gitu ya. Penemuan kayak mumi-mumi gitu ya. Iya, bener. Nggak begitu jelas gitu, tapi sempat kita ngeliat lah gitu ya, ada berita-berita kayak begitu. Nah, cuman ini, Liv, kalau terkait dengan apa yang tadi Leluhur sampaikan melalui Alif gitu ya tadi, kan akan ada sesuatu yang luhur di masa lalu, akan dimunculkan lagi di masa depan. Itu kan jadi kayak, apakah ini kayak siklus yang berulang gitu. Karena kayak, misalnya kayak Presiden Soekarno aja pernah bilang, misalnya kayak gini dalam pidatonya gitu, bahwa suatu saat nanti, Nusantara atau Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia. Nah, apakah itu juga, apa ya, jadi semacam kayak tanda-tanda menuju ke apa yang diucapkan oleh beliau dalam pidatonya? Mungkin bisa begitu. Tapi beliau juga menyampaikan itu kan juga pasti dengan maksud tertentu. Dalam banyak literatur itu juga punya maksud yang mungkin gak semua orang bisa pahami. Dalam banyak bukunya kan begitu, dalam banyak buku karya-karya orang lain, itu ditafsirkan istilahnya. Nah, dari apa yang Leluhur sampaikan, ya intinya adalah sesuatu yang luhur di masa lampau, akan kembali bermunculan di masa yang akan datang. Sesuatu itu kan banyak? Ya, betul-betul. Nah, kalau sesuatunya itu banyak, itu sikap yang terbaik gitu ya, misalnya dari bermunculannya situs-situs perubah kalau atau situs-situs kuno zaman dulu itu, apa sih sebenarnya sikap yang kita pilih untuk melihat itu? Pada akhirnya, yang mungkin bisa kita sikapi dari kejadian-kejadian fenomena-fenomena itu adalah selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa dan selalu waspada, ya, eling dan waspado itu. Begitu sih, Mas. Karena, ini mungkin terakhir ya, karena gini, kalau ada sesuatu yang mulai bermunculan, dari di masa lampau itu kemudian bermunculan di masa sekarang, mungkin aja akan ada sesuatu yang terjadi di kemudian waktu. Nah, dari banyaknya fenomena-fenomena situs-situs yang bermunculan, yang mulai digali lagi, akhirnya ada sebuah kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan gini, dari situs itu akhirnya seolah-olah mengingatkan kita untuk bisa belajar dari peradaban-peradaban masa lampau yang seakan-akan seperti, ini loh jati diri kita, kita tuh orang Nusantara, kita tuh orang Indonesia, sehingga ternyata inilah begini. Peninggalan leluhur aja udah luar biasa banget ya. Dan itu bukan cuma sekedar dari peninggalan arsitektur, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Yang dimaksud adalah, yaitu tentang budayanya, tentang moralnya, etikanya, tata keramanya, spiritualnya, mungkin pendidikannya juga. Pokoknya seluruh aspek kehidupan itu. Karena kita tahu di zaman sekarang kan, menjadi suatu keresahan. Saya pribadi, mungkin banyak orang juga, bahwa semakin kesini, orang yang semakin baik, yang baik itu bisa menjadi semakin baik. Orang yang tidak baik, bisa menjadi semakin tidak baik. Nah itu kan menjadi suatu pelajaran. Dengan berbarangan munculnya situs-situs itu. Kita tuh harus tahu jati diri kita, seperti apa. Kita harus belajar gitu. Supaya kita bisa membaca, dan bersikap terhadap zaman yang sekarang. Untuk sampai ke zaman yang akan datang. Oh yang akan datang juga, tentunya. Terakhir nih, kan kalau misalnya, berbicara peradaban masa lalu, mungkin ada klaim-klaim yang menyatakan bahwa, Laut Jawa itu dulunya adalah Atlantis lah gitu. Apakah dengan muncul-munculnya situs kuno di zaman dulu itu, juga membawa kita pada pemikiran yang sama tentang itu? Atau bisa nggak kita cari tahu, tentang benar nggak sih, Laut Jawa itu merupakan Atlantis zaman dulu. Gini, benar atau tidaknya, mungkin kita akan jawab di episode yang mendatang, dengan insya Allah dengan bintang tamu. Supaya lebih seru. Karena kan, itu mungkin akan seru lah. ini episode pembuka aja ya gitu. Mungkin nanti di episode selanjutnya dengan pendalaman yang lebih mendalam ke situs-situs yang mungkin spesifik gitu kali ya. Enggak semuanya mungkin, tapi paling tidak bisa memberikan garis besar sebenarnya keberadaan situs-situs ini yang bermunculan kembali ini maknanya seperti apa sih. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaik. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!